Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Mengulas tentang kondisi industri pertahanan Indonesia saat ini Niscaya akan selalu berfokus pada tantangan yang dihadapi daripada pencapaian yang diraih Sebab sebagian pencapaian tersebut merupakan klaim sepiak dari firma pertahanan lokal yang perlu diverifikasi lebih lanjut Bukan suatu hal yang melebihkan bila kondisi industri pertahanan Indonesia memang lebih banyak menghadapi tantangan daripada pencapaian Salah satu tantangan dalam memajukan industri pertahanan lokal adalah investasi pemerintah di sektor ini Mengacu pada regulasi yang berlaku, investasi pemerintah pada sektor ini hanya dapat dilakukan pada industri pertahanan milik negara dalam bentuk penanaman modal negara Sebaliknya, industri pertahanan swasta tidak dapat menerima PMN karena isu status kepemilikan perusahaan Alih teknologi yang diterima Indonesia sejauh ini hanya berkisar pada kemampuan pemeliharaan dan perbaikan Selain pelibatan industri pertahanan domestik pada kegiatan yang bersifat komosmetik Seperti muatan lokal yang sebenarnya tidak signifikan terhadap peningkatan penguasaan teknologi Tidak berlebihan untuk menilai bahwa kewajiban alih teknologi lebih sebagai terpenuhinya syarat formal pada kegiatan impor senjata Daripada untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan Indonesia Masih belum adanya alih teknologi yang signifikan dalam akuisisi senjata selama ini Tidak lepas pula dari kontribusi pemerintah sendiri Pemerintah belum berinvestasi secara signifikan untuk mendorong kemajuan penguasaan teknologi pertahanan Di luar investasi fisik Seperti PMN untuk modernisasi fasilitas produksi PT Dirgantara Indonesia Dan pembangunan fasilitas kapal selam untuk PT Pal Indonesia Terkait dengan kegiatan RDTE Terdapat beberapa isu yang perlu digarisbawahi Dana untuk mendukung kegiatan RDTE yang berasal dari APBN harus bersifat lintas tahun Sebab kegiatan itu memerlukan waktu yang agak lama dan tidak mengenal batas akhir tahun anggaran Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang 10 program prioritas industri pertahanan berdasarkan pertimbangan Bahwa mayoritas program tersebut tidak memiliki kemajuan yang signifikan Meskipun sudah dilaksanakan sejak 2012 God bless Terima kasih.